Oke Bung Ropan tadi kita sudah simak ya harapannya begitu besar dan optimis begitu akan laga malam ini. Tapi euforia atas performa Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu itu masih tinggi sekali sebetulnya Bung Ropan. Nah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1 sama di kandangnya dan menahan imbang Australia 0-0. Lalu bagaimana dengan Timnas U20 malam ini meski berbeda kelompok usia apakah euforia dan juga optimisme ini juga terasa di Timnas U20? Ya memang berbeda ya kalau bisa dilihat antara Timnas Senior dan Timnas U20 ini. Namun Timnas U20 ini kan juga punya misi target mereka untuk lolos ke Cina untuk putaran final Piala Asia U20 6-23 Februari 2025. Dan kalau juga melihat dengan apa yang ada di grup ini kita sebenarnya ini grup yang boleh saya bilang ya tanpa mendahului ini grup yang agak lunak buat kita. Jadi kita agak beruntung sebagai tuan rumah kemudian di sana ada Maladewa, ada Timur Leste dan mungkin hanya Yaman yang bisa diperhitungkan. Tapi setelah melihat juga pertandingan pada malam ini dimana sampai 5 menit terakhir bahwa kita tidak bisa membuat gol. Ya ini menjadi perhatian juga evaluasi bagi pelatih Indra Sabri. Mestinya kita harus menang, harus menang dengan gol yang banyak. Karena kita menguasai permainan. Ya secara statistik di semua aspek kita itu bagus. Dari bahwa pertama dimulai sampai di menit ke-40 kita menguasai permainan. Mereka hanya punya satu on target. Sejauh ini lewat kapten mereka Sanan. Itu pun mereka melakukan itu setelah di atas menit 30. Jadi kita harus bisa memanfaatkan laga ini untuk bisa menang. Tapi kalau banyak peluang yang terbuang, ini agak sulit. Kita harus berjuang di babak kedua. Karena ini pertandingan pertama selalu memang berat. Tetapi kita harus selalui itu dengan positif. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Begitu, Vera. Ya, tapi melihat di babak pertama ini apakah memang terlihat hanya bagaimana timnas kita berusaha untuk bertahan saja bukan menyerang? Enggak, kita sebenarnya ini yang bertahan itu adalah Maladewa. Kita menguasai permainan. Ya secara statistik itu tinggi, jauh. Ya bahkan di atas 60%. Ada beberapa tembakan, ada kena tiang, ada juga on target tadi bola dimantahkan. Tapi penjaga gawang Maladewa itu adalah penjaga gawang yang bagus. Banyak mementahkan setiap serangan Indonesia. Sehingga peluang demi peluang yang tercipta itu digagalkan. Juga ketidaksabaran ya, terlalu buru-buru dari pemain kita ketika berada di kotak penalti untuk bisa menembak. Ini juga menjadi hal yang saya pikir perlu diperbaikan, diperbaiki di babak kedua ya. Kalau babak pertama kita tidak bisa mengesikan gol. Sayang memang tekanan begitu besar, sangat tinggi. Kita menguasai gol posisi, peluang itu ada, tapi tidak bisa dimaksimalkan, dikonversi, menjadikan gol. Jadi ini menjadi problem pemain-pemain U20 kita di babak pertama. Ini kan merupakan laga pembuka begitu ya, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Dan apakah ini bisa dibilang sebetulnya sebagai modal penting untuk meraih kemenangan malam ini? Ya jelas. Itu yang saya bilang tadi bahwa di saat kita menjadi tuan rumah ini adalah satu hal yang menguntungkan buat kita. Dan kita langsung berhadapan dengan tim yang sebenarnya di atas kertas kita menang. Itu kan terlihat di babak pertama, sampai di penghujung babak pertama ini kita itu mengusahkan peluang banyak. Tercita, tinggal pemain kita yang kurang sabar saja, ya terlalu terburu-buru, ya finishing touch kita tidak jalan. Jadi kalau melihat pertandingan mestinya kita menang. Kita harus bisa memanfaatkan laga ini, ya untuk bisa kita mendapatkan tiga poin. Sebelum kita menghadapi Timur Lestri dalam pertandingan kedua tanggal 27, ya akan datang, ya itu September. Jadi itu, Fera, yang bisa saya sampaikan di sini untuk bisa memanfaatkan laga kandang ini. Dan semua peluang harus bisa menjadikan gol. Itu yang bapak pertama kalau jika tidak ada gol, saya bilang tadi, Indra Safri di ruang ganti pemain harus bisa lebih motivasi, menenangkan pemain-pemain agar lebih tenang ketika menguasai bola di dalam kotak final, ya terlihat di luar kotak final. Jangan terlalu cepat-cepat untuk bisa mengeksekusi bola. Banyak peluang yang akhirnya terlewatkan karena terburu-buru itu tadi begitu ya tidak sabar untuk memastikan bahwa gol itu bisa tercipta. Tapi kalau kita melihat dari komposisi pemain, Bung Ropang, siapa saja sebetulnya pemain Timnasu 20 yang paling menonjol di bebang pertama ini? Ya, kalau bisa melihat kan kita punya Jen Sraven, pemain dari depan bagus, ya. Di tengah juga kita punya Tony Firmansa, ya Aditya Warman, pemain-pemain yang bisa ditampilkan. Ya, kemudian ada Abdul Manan, ada juga Rizky Afrisal. Semua ini kan pemain-pemain yang punya kontribusi kuat, ya ketika kita sebagian besar itu tampil di U19 di Piala FF yang kita juara. Apalagi di belakang, ada Iqbal, ada Kadek yang bagus, ya ada Buffon, Doni Tri sebagai kapten kesebelasan ada di posisi kiri. Jadi mestinya dengan komposisi pemain seperti ini, kita harus menang. Dan itu terlihat memang, pemain-pemain lawan Maladewa lebih banyak bertahan counter-attack yang mereka lakukan atau serangan balik. Cuma itu menjadi andalan dari Maladewa, karena mereka tahu bahwa tim Indonesia pasti akan mengurung mereka seterhabis-habisan, gitu. Tapi kalau dari komposisi pemain lawan dari Maladewa, yang mana yang harus diwaspadi secara khusus? Mereka punya kapten kesebelasan, Sanan yang bagus, ya. Yang lain itu kurang begitu oke, kalau bisa melihat. Karena kan mereka tidak banyak menekan kita, lebih banyak mundur ke belakang untuk bertahan. Artinya lebih banyak untuk pagar betis. Jadi sulit untuk bisa melihat pemain-pemain mereka yang terbaik. Kecuali tadi dari satu struktur mereka. Ada on target mereka dari Sanan, pemain nomor 9 yang bisa dimentakan oleh Ikram tadi, ya. Jadi cuma itu aja serangan yang paling berbahaya dari Maladewa. Selebihnya kan mereka tertekan habis, kita mengurung mereka. Hanya saja kita aja kurang sabar pemain-pemain kita. Harus lebih tenang untuk mencetak gol, itu harus lebih tenang. Kita bisa mendapatkan 2-3 gol sebenarnya di bawah pertama ini. Kalau kita lebih tenang. Tapi kita tidak tenang untuk menghadapi selain penjaga gawang juga mereka, Maladewa tampil oke di bawah mistar, begitu. Oke, semoga mentanya lebih stabil, lebih sabar, dan gol bisa tercipta di babak kedua nanti. Kita nantikan bersama. Terima kasih Bung Ropang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.